Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome back to my youtube channel Putri Ardiva Pada video kali ini saya akan membahas bahasa Inggris untuk kelas 9 pada chapter ke 10 Nah ini merupakan lanjutan dari part yang pertama ya Nah disini kita akan melanjutkan materi tentang advertisement atau iklan Dan untuk part yang kedua ini kita akan mulai pada halaman 196 pada lembar collecting information We will identify different kinds of information in one more advertisement with the same table of analysis Nah jadi disini nanti kita sama ya akan menganalisis iklan yang kita baca pada halaman berikut ini Dan akan kita analisis dalam sebuah tabel Oke langsung saja kita ke bentuk advertisement yang ada di halaman tersebut Nah disini langsung saya bacakan advertisementnya kemudian langsung kita analisis bersama ya Nah disini untuk advertisement yang pertama ada A Complete Encyclopedia of Flora and Fauna in English Get to know animals and plants from around the world Highly recommended by all teachers The School Library 8am to 1pm Jadi disini ada iklan sebuah produk ya Disini ada goods Produknya berupa buku Buku tentang ensiklopedia atau buku tentang pengetahuan flora dan fauna dalam bahasa Inggris Kemudian untuk mengetahui berbagai macam binatang dan tumbuhan dari seluruh dunia Direkomendasikan oleh semua guru Produk ini bisa didapatkan di perpustakaan sekolah pada jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang Oke kita langsung ke tabel analisisnya ya Nah disini kita pilih yang goods Karena disini merupakan ikan produk ya Nah produknya apa? Produknya ya ini tadi A Complete Encyclopedia of Flora and Fauna Sehingga kita tuliskan disini A Complete Encyclopedia of Flora and Fauna Itu produknya ya Kemudian yang kedua Varieties Varieties itu variasinya Apa saja sih Macam-macamnya In English ya Karena hanya tersedia dalam bahasa Inggris Kemudian untuk price-nya Nah disini harganya Tidak dituliskan Sehingga kita tuliskan Not available Berikutnya ada Time and place Nah time and place Waktu dan tempat Tempatnya ada di ini ya Perpustakaan sekolah Pada jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang Nah ini merupakan time and place-nya Sehingga kita tuliskan disini 8 AM to 1 PM The school library Kemudian yang berikutnya Ada contact number or email address Nomor yang bisa dihubungi Dan alamat email Nah karena disini tidak ada nomor yang bisa dihubungi ya Kita tuliskan saja Not available Kemudian untuk tabel yang terakhir Ada selling point or promoting words Nah kalimat promosinya itu apa sih yang ada disini Yaitu pada kalimat About animals and plants from around the world Dan yang kedua ada Highly recommended by all teachers Direkomendasikan oleh semua guru Dan buku ini berisi tentang semua binatang dan tumbuhan dari seluruh dunia Kemudian untuk iklan yang kedua Storytelling competition For grade 7 and grade 8 student A special prize for the winner A complete set of 10 storybooks for children For the first 5 winners Registration Pak Imam Administration office 8 AM to 2 PM Monday to Friday Nah iklan yang kedua ini merupakan iklan layanannya Disini ada iklan tentang lomba mendongeng Storytelling competition Untuk kelas 7 dan kelas 8 Ada hadiah spesial untuk pemenang Yaitu 1 set berisi 10 buku cerita untuk anak-anak Untuk 5 pemenang yang pertama Dan untuk pendaftarannya bisa mendaftar kepada Pak Imam Di kantor administrasi pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang Pada hari Senin sampai dengan hari Jumat Dan untuk tabelnya disini kita bisa isikan service ya Karena ini merupakan iklan layanan Dan disini kita tuliskan Storytelling competition Kemudian untuk variasinya Untuk kelas 7 dan kelas 8 Lombanya ini untuk kelas 7 dan kelas 8 Untuk harganya Price disini tidak tersedia Kemudian time and place Tempat dan waktunya Bisa mendaftar di kantor administrasi pada jam 8 sampai jam 2 Pada hari Senin sampai dengan hari Jumat Kemudian untuk contact number Kita bisa menghubungi Pak Imam Dan selling point atau promoting wordnya Ada pada kalimat A special prize for the winner Hadiah spesial untuk pemenang Dan yang kedua A complete set of 10 storybooks for children For the first 5 winners Ada 10 buku cerita untuk 5 pemenang pertama Iklan yang berikutnya Disini ada Badminton lesson for SD and SMP students One month free for the first 100 applicants 250.000 rupiah per month Professional trainers with real experience as winners Free shuttlecock Gorontalo Sports Center Call Saiful for further information Nah disini ada iklan service juga Ada les badminton ya Untuk anak SD dan SMP Nah disini gratis untuk 1 bulan pertama Untuk 100 pendaftar pertama Harga biaya untuk les badminton ini 250.000 rupiah per bulan Yang diajarkan oleh pelatih profesional Dengan pengalaman sebagai pemenang Pada les badminton ini Mendapatkan gratis kok ya Dan les badmintonnya berada di Gorontalo Sports Center Di pusat olahraga Gorontalo Dan untuk informasi lebih lanjut Bisa menghubungi Saiful pada nomor berikut ini Dan untuk analisis tabelnya Nah disini pada layanannya kita isikan dengan badminton lesson ya Karena melayani les badminton Kemudian untuk varietis For SD and SMP student Untuk murid SD dan SMP Untuk harganya yaitu 250.000 rupiah per bulan Time or place Yang ada di Gorontalo Sports Center Kemudian untuk Contact number Kita bisa menghubungi Saiful pada nomor berikut ini Kemudian untuk selling point Nah disini kita bisa tuliskan 1 bulan pertama itu gratis Untuk 100 pendaftar Kemudian professional trainers Itu pelatih profesional Kemudian yang ketiga Itu pre-sattelcock Oke berikutnya ada iklan yang terakhir Language course English, Korean, Arabic, Japanese Discount for the High Achievers Experienced Teachers Air Condition Classroom Morning Class Afternoon Class Evening Class Polyglot Language Jendrawasih Kampus Yang berada di Jakarta Kemudian ada kampus yang kedua Anwa Kampus Bogor Nah disini merupakan iklan jasa juga ya Ini merupakan kursus Bahasa Bahasa Inggris Bahasa Korea Bahasa Arab Dan Bahasa Jepang Disini ada diskon Untuk siswa yang berprestasi Diajarkan oleh guru yang berpengalaman Dan ruang kelas yang ber-AC Ada 3 kelas Ada 3 kelas Untuk kursus ini Yaitu kelas pagi Kelas siang Dan sore Alamatnya ada di 2 tempat Di Jakarta dan di Bogor Nah disini untuk servisnya Kita bisa tuliskan Language course Kursus bahasa Kemudian varitis Kita tuliskan English Korean Arabic Dan Japanese Untuk price nya Nah disini tidak dituliskan ya Kita tuliskan saja Not available Kemudian untuk time or place Tempat dan waktunya Disini ada 3 waktu Untuk kursus bahasa Yaitu pada pagi Siang dan sore Kemudian tempatnya juga ada 2 Di Polyglot Language Jendrawasi Kampus Jakarta Dan ANOA Kampus Bogor Yang berikutnya ada Contact number Atau email address Nah disini ada nomor Yang bisa dihubungi ya Ada 2 nomor Untuk kampus yang Jakarta Dan Bogor Dan yang terakhir Adalah selling point Nah selling pointnya Disini ada Diskon Kemudian Guru yang berpengalaman Dan ruang kelas Yang ber-AC Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton